Sekarang ini sudah disudit pengawasan dan pemantauan Umroh dan Haji khusus, Pak. Pesatum Mei kemarin. Bud Cahaya Hidayah, Hitam Putih Urusan Haji, Kiprah Haji Kami Pelayan Bukan Juragan, dan Arus Baru Ekonomi Umat, dan masih banyak lagi buku yang pernah beliau tulis. Materi, judul materi pagi ini berjudul The Fourth Estate, Isu Haji dan Kekuatan Organik Pelayan Haji. Mungkin bisa Bapak-Ibu simak nanti terkait dengan Isu Haji dan Kekuatannya. Baik, mari kita sama-sama awali pertemuan sesi pagi ini dengan sama-sama membaca basmati. Baik, kepada narasumber, waktu dan tempat kami berserah. Terima kasih Bang Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Roeditullillahi robbah, wabilislamad начинаh. Muhammadin nabi arasullah. Salao lu'ar-rusulah. Rabbi Sobe Aswadli, waaya sirlih hand ultrai. Wa harburdada Besねぇat wa alay babilisawani yang bersamanya sama. Baik Pak Pati dan Bangin�lah, martii Allah sumpa ta'ala. moderator bagian wind di kawan saya di Siskohat Lama jadi beliau ini termasuk firework ataupun pembangun temboknya Siskohat di awal biar bapak-bapak tahu jadi beliau ini tokoh-tokoh teknologi high school lawan dan untuk pergi kemana-mana akhirnya baliknya ke apokasi dan yang sama-sama kita hormati diri kita sendiri bapak-ibu sekalian juga sebagai apa ya juta peradaban haji masa depan kenapa saya katakan juta peradaban haji masa depan karena pusnya cemah itu bapak-ibu pusat kapunya cemah kapunya cemah itu ya kabupaten benar-benar kira-kira benar tesis saya benar gak kira-kira nanti kalau salah nanti di apa diprotes aja baik bapak-ibu yang nama Tiocawa saya diminta oleh Pak Kasudit advokasi membawa materi tadi malam dihubungi sama Bu Nina nih pukul 22 malam bayangin aja 22 malam saya harusnya tidur akhirnya otak saya sudah bekerja menulis tadi malam ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan apa tarbiah bisa menjadi bahan muhasabah dan kalau misalkan dianggap penting bisa juga diambil dan dicalankan di kantor masing-masing perkenalkan mungkin ya Pak tadi sudah sampaikan Pak Merwin mana tahu tak ada yang kenal mungkin saya bukan orang yang perkenal ya nama saya Afan Rangkuti Pak H.M. Afan Rangkuti itulah saya nomor induk saya ada dua satu nih nomor induk pegawai negeri ya satu lagi NIAKN nomor induk analis kebijakan nasional dan dua-duanya ini berlogo Garuda Indonesia dan dikeluarkan oleh BKN ayat dua-duanya jadi saya ini sudah resmi secara hukum menjabat sebagai analis kerjakan insya Allah tahun ini mungkin saya akan mandi mudah-mudahan nanti ujian kompetensi saya akan lulus mudah-mudahan pertemuan ini kita sharing aja Pak tak bermasuk hati untuk mengajari ikan perenang kita sharing pengetahuan saja apalagi sini ada sendor saya Pak Ali di depan ini sahabat saya lama kalau ketunggu saya sih waduh waduh Pak Apan saya sudah tahu isinya tapi saya juga di timnya bawa bawa tim bawa tim untuk acara kita aduh aduh langsung selalu itu beliau ini termasuk orang yang sangat produktif di dunia digital karena apa yang saya sampaikan kaitan juga sudah beliau lakukan nah sebelum saya masuk ke materi kalau katakan orang Melayu begini percuma kita punya anak gadis cantik tapi dipasuh dalam kamar benar Pak ya tak ada emina haji itu potret haji saat ini begitu Pak kita terlalu malu berbicara haji padahal haji itu seksi sekali politik dunia dan dunia nasional itu haji saya belum masuk materi saya belum masuk dulu haji adalah sebuah parameter indikator politik yang tidak bisa dipisahkan dari peradaban berdiri bang saya faktanya apa Pak Afan faktanya satu pangeran di Penogoro Imam Bonjol dan lain-lain bisa melakukan sebuah perlawanan kolonialisme karena haji pulang berangkat haji balik ke tanah air pada saat itu belum ada Indonesia masih disebut dengan apa apa namanya bukan Nusantara apa namanya penting bukan Indonesia pada saat itu pulang dari haji mereka melakukan perlawanan pemberontakan melawan kolonial sampai dengan turunnya undang-undang haji pertama jadi kalau ditanya apa sih undang-undang haji pertama undang-undang nomor 171999 karena undang-undang haji pertama di masa kolonial disebut dengan Pilgrim Ordonasi 1922 dan itu didesak oleh pemerintah India-Belanda melalui Polskrat Polskrat itu DPR RI saat ini melalui perutusan dari dua organisasi kemasyarakat Islam jadi MU dan Muhammad jadi kita jadi kita punya perwakilan di India-Belanda namanya Polskrat Polskrat ini merancang poin Pilgrim koronial 1922 maka sejak itulah peradaban haji kita mulai baik itu pada aspek hukum pada aspek untuk pendukungan deklarasi keberdekaan Republik tahun 1948 tiga perutusan yang diutus ada lima perutusan yang diutus oleh Bungkar kalau saat itu untuk mendeklarasikan keberdekaan RI pada saat hukum di Aropah 1948 dan disitu pertama bendera Republik Indonesia resmi berdiri langsung di puncak hukum yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Sujak dari Nahdlatul Ulama dari Al-Jamiyatul Wasliah namanya Kiai Haji Ismail Banda dengan kunpah hukum bernuansa politik dengan memakai tiga bahasa Indonesia kemudian Arab dan bahasa Urdu jadi peradaban haji tak lepas daripada peradaban Indonesia bisa tak lepas daripada entitas politik haji itu sendiri inilah luar biasa haji maka itu saya berpikir saya angkat hari ini temanya adalah The Ford Estate The Ford Estate ini kekuatan keempat artinya kekuatan keempat isu haji dan kekuatan organik layanan haji ini adalah doang kedua indikatornya kekuatan keempat kita ini sebenarnya kita bisa kita gali dan kita perangkan pada saat di wilayah teritorial masing-masing atas isu haji dan kekuatan organik pelayanan haji lanjut ten nah konten ini saya sampaikan ada lima konten pertama quote saya akan sampaikan quote yang kedua tantangan nasional konten ketiga adalah problem statement nasional quote keempat ele tiga isu yang mengalami perkembangan dan quote apa konten kelima adalah solusi nah ini quote ini quote yang apa yang muncul saya berpikir tadi malam apa yang bisa saya sampaikan sebagai satu cermin diri kita lah seperti itu jadi pelayan haji harus bekerja keras karena cinta kasih sayang Tuhan yang berkelas yang berkelas ya cinta kasih cinta kasih sayang Tuhan yang berkelas tidak akan hadir pada pelayan haji yang malas ini quote benar atau tidak quote ini tergantung kepada Bapak dan ikut saya tidak memaksakan quote saya tapi inilah yang lahir tadi malam konten kedua tentang tantangan nasional ini saya kutip dari pokal poinnya Direktur Bina Haji Bapak Arsad Hidayat tantangan nasional kita pertama saat ini yang eksisting saat ini tahun ini kuota haji Indonesia kembali normal sebanyak 221 ribu juara itu tantangan nasional bagi kita di bali faedah ini juga ada tantangan di dalamnya ada yang bersuka cita ada juga yang harus menghabiskan energi yang malam yang kedua tantangan kedua adalah tidak tidak ada pembatasan usia jemaah sudah lah jumlahnya besar tidak ada batasan jumlah jemaah tantangan ketiga adalah mempertahankan indeks kepuasan yang naiknya bagai roket yang bisa jadi turunnya juga kayak macam main ular tangga ini tantangan kita apa? terlepas nanti daripada publik mengatakan kita mengatakan ada perbedaan antara indeks 2022 dengan hasil indeks 2023 itu terlalu pas pak tetapi dunia paradigma saat ini ada yang disebut dengan namanya clickbait dalam dunia digitalisasi clickbait ini adalah isi dan judul cerita ini gak nyamuk benar pak ya sering sekali misalnya misalnya begini ya apa namanya seorang misalnya ini contoh saja contoh saja perdang maaf ya siapa yang kita katakan ya contoh kita sampaikan Ahmad Dhani wafat kemarin besar-besar ya itu pak penyanyi Ahmad Dhani wafat kemarin tabrakan isinya bukan Ahmad Dhani penyanyi india karta kayak gitu isinya Ahmad Dhani penyanyi antar kampung gitu kan itu clickbait pak nah ini kita masalah mempertahankan indeks kekuasaan kita sangat senang indeks kita naik tetapi dibalik itu akan muncul potensi clickbait akan muncul pak kita akan mengatakan itu tidak benar bagi kita oke kita praktisi haji antara indeks 2023 2023 nantinya dengan indeks 2022 diperhadapkan pasti kita kalah benar gak pak benar kan tapi publik akan apple to apple kan hasil indeks ini tugas bapak lah ini menjadi tantangan menghadapkan indeks 2023 dengan indeks 2000 2019 lah jangan dihadapkan 2023 dengan 2022 salah gitu gak bisa gitu ini ini kepiawayan bapak ini jangan hadapkan hasil indeks 2023 apapun hasilnya dengan dihadapkan dengan apple to apple di 2022 kalah pak 2023 2023 pasti maka dihadapkan dengan 2019 itu tantangan pak tantangan gampang jemaah sekarang sangat kritis mereka memantau tingkah laku dan aktivitas sehari-hari kita mereka ini sepionase 025 nya publik itu masyarakat pak gak akan mungkin terjadi viral khoyriddin hasibuan ya tidak akan mungkin viral kejadian yang namanya David tidak terjadi pak kenapa terjadi sepionase publik saat ini pak diantara kita ada kenakalan jari ini ada dua kenakal baik kenakalnya muruk kalau cerita tentang masalah koordinasi buan dan lain-lain saya coba komparatifkan memframing pemikiran kita dalam aspek media terhadap jemaah sekarang sangat kritis dan tanggapan kritis ini ini dimakan oleh publik jadi kalau mau viral buat aja satu pernyataan nyelena masukkan twitter saya jamin 100% bapak viral pasti viral ini media sosial ini tantangan bagi kita bagi kita terhadap pelaku pemilik ponsel ini mudah sekali mudah sekali pak musy alirawas membuat pernyataan ini ini rekaman dipotong dipotong habis pak ali musy rawas dipanyai terus karena yang dipotong pernyataannya tidak penuh videonya ini gitu luar biasa pak kemudian tangan kanan petugas haji itu harus melihat teknologi karena hampir semua layanan sudah menggunakan perangkat digital ini mudah-mudahan tercapai tahun ini kalau tidak tercapai maka ada masalah ada masalah ini tantangan nasional versi focal pointnya direktur Bina Hajim saya tidak tahu tadi malam beliau sampaikan ini atau tidak kalau belum saya sampaikan ulang ini problem statement nasional pak dari data yang diperoleh menjadi hal penting dan dasar pelaksanaan manasik ya maaf ini bukan Sumatera Barat ya Sumatera Selatan dalam melaksanakan mandatori undang-undang 8 tahun 2019 dengan penjalan haji dan bumrok mewujudkan kemendarian jadi disini itu problem kita adalah mencoba untuk mengkaitkan haji itu dalam konteks konstitusi negara Republik Indonesia jadi salah satu tujuan daripada negara ini berdiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan seperti yang saya sampaikan di prolog awal bahwasanya bangsa ini berdiri tidak lepas dari parameter haji maka sudah mencari tugas nasional haji itu sebagai salah satu parameter mencerdaskan kehidupan haji kenapa saya katakan seperti itu ini kaitannya kepada kehidupan kita sehari-hari kita selalu mengatakan haji itu adalah satu apa perhaletan silaturahim akbar kita selalu mengatakan di jemaah kita ulang haji haruslah menjaga kemampuan haji benar pak ya kemampuan haji itu kan santun kata kebal pendamayan saling pribadi sosial tapi yang sangat disayangkan tiga-tiga ini gak jalan jadi seperti ini maaf ya ini maaf mohon maaf ini hanya semuanya mikiran aja seperti kita ini kalau sunnah tebar kedamaian banyak orang bergibah pulang haji bergibah sana-sini oh gitu ya khusus sana-sini pitnah sana-sini santun kata bahasanya dorong ya kan kemudian tebal terdamai kemudian saling pribadi saling sosial saling pribadinya ya saling sosial ya tidak ya mudah-mudahan Sumatera Selatan ini misalkan ya seluruh masjid di kawasan Sumatera Selatan tersedia air minum di seluruh pintu-pintu masjidnya mungkin kan gitu ya mungkin artinya saling sosial itu berjalan jadi paling tidak itu menjaga kemaburan haji jadi dalam konteks ini ada problem secara nasional dalam arti psikologis dan terapan secara kultur sosialnya kemudian problem nasional disini ada lagi masalah apa waiting list pak kita sekarang ini rata-rata waiting list itu rata-rata ya saya tidak bicara kepada Sumatera Selatan itu rata-rata waiting list kita itu sampai dengan saat ini sekitar 20 sampai dengan 22 tahun ya kan gitu ya 22 tahun dan itu akan mengalami tingkat perkembangan kita masih jauh di bawah Malaysia dengan waiting list 121 tahun kemudian secara konteks nasional waiting list ini berdampak kepada pertukuhan jemaah lansia itu seperti pertukuhan deret ukur jadi 5 tahun ke depan Bapak Ibu yang dirabati Allah S.W.T akan sulit menemukan jemaah aja berusia muda kalau sekarang masih berpresentasi 66 ribu sekian untuk Manula 5 tahun ke depan Manula ini akan nampak benar gak kalau Bapak hitung secara analisa kajian aritmatika Bapak akan temukan itu titik potongnya eklubrium efeknya Bapak temukan satu ketika itu cari kalau dulu kan dalam pemerintahan jemaah usia muda tahun ini berumur kan gitu ya sekarang itu susah gak nyari yang muda nanti ya sekitar 5 7 8 10 kenapa kenapa kena haji ini karena dalam dunia entitas ekonomi disebut elastisitas sempurna berapapun jumlah kuota yang ditawarkan dia pasti habis terjual ini mirip seperti jual gajah kira-kira kira-kira begitu lah artinya saya mau menyampaikan gambar yang real gitu elastisitasnya itu sangat sempurna berapapun jumlah kuota yang ditawarkan pasti harus terjual gak perlu ada iklan kan kemenang gak perlu bendaftaran bendaftar hajilah di kantor saya kan gitu gak perlu orang yang datang gak perlu ada iklan kira-kira bener ya ada gak iklan Bang Ali itu elastisitas sempurna jadi suatu ketika dengan pertumbuhan populasi bangsa Indonesia dari 2010 dengan jumlah populasi hasil sensus sebanyak 250 juta sensus 2020 270,2 juta ini mengalami pertumbuhan besar dengan titik demografi Saudi yang tidak akan pernah berkebang mungkin Saudi itu dibuat yang namanya pengurukan kan gitu karena itu bukan wilayah laut gak ada pengurukan yang makanya segitu saja Madinaya segitu saja tapi tingkat pertumbuhan manusia itu tangan tinggi itu problem ya secara nasional problem yang kedua adalah secara nasional masalah KBHU jadi KBHU ini saat ini berjumlah di PHU itu yang terdata di PHU itu ada 1577 KBHU dengan sebaran yang tidak tersebar secara merata dalam konteks 38 provinsi 514 kabupaten kota kalau dia varian varian sebarannya itu merata ini bisa meningkatkan apa meningkatkan indeks untuk layanan ibadah itu akan semakin cepat tingginya sama kayak seperti semangat selatan saya tidak tahu demografi seperti apa berapa jumlah KBHU dan berapa jumlah pembimbing sertifikat yang sudah memiliki sertifikat itu berapa dan tersebar itu merata di wilayah Sumatera Selatan kalau tidak ini masalah akan ada yang pintar ada yang sangat pintar ada yang sangat tahu ada yang sangat tidak tahu ada yang tidak tahu sama sekali nah ini masalah ini masalah yang harus kita pikirkan dan saya yakin Bapak Ibu memiliki strategi tersendiri untuk mengatasi problematika yang real kemudian poin yang saya sampaikan berikutnya adalah tiga isu yang terus mengalami perkembangan ini yang saya angkat adalah isu yang yang generik yang kita pasti tahu dan pasti terasakan isu pertama ini bersifat konvensional konvensional sekali bahkan kita sendiri selalu mengatakannya kalau kita jujur ya isu ini merupakan isu lawas yang dikelola menjadi isu seolah-olah tanpa solusi misalkan isu biaya haji setiap tahun Pak kita selalu diterpa dengan badai isu biaya haji betul setiap setiap tahun Pak seolah-olah isu itu gak bisa kita selesaikan kedua misalnya ini misalnya misal contoh daripada isu konvensional dana haji dari solusi isu biaya biaya haji kemudian isu dana haji isu daftar tubuh ini konvensional dikemas sedemikian rupa yang menjadi sebuah isu yang tak pernah ada obatnya jadi kalau penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang tak ada obat seperti apa setruk pencing manis dan lain-lain obat yang penyakit tak ada obat ya sebenarnya ada obatnya diri kita sendiri Faizah, Azam, Tau, Fatawakal ya itu obatnya kan begitu kalau kita juga tak yakin dengan ayat itu tak usah kita baca Quran lagi kemudian kedua isu yang bersifat pragmatis isu ini lebih mengutamakan keinginan personal kita terjebak dalam isu pragmatis ini ketika kita pensiun ketika kita keluar daripada struktur ke PSM kita isu ini lebih mengutamakan keinginan personal atau kelompok tak memikirkan dampak yang terjadi misal permintaan berangkat haji cepat terlalu apa ya kita kena kenapa nanti Bapak pensiun juga tolonglah saya ini kepala kantor dulu sekarang tidak berguna lagi tak bisa mengakti saya mengakti saya sekian puluh tahun beter apa saya cerita realistis tak ada pula kalian itu bisa menghargai kerja keras saya tolonglah kalian dorong saya itu berangkat cepat begitu itu namanya isu pragmatis kemudian dokumen haji di luar ketentuan itu terjadi Pak terjadi ibunya banyak Pak paspotnya ini gambarnya ini KTP ini ya kan pastilah orang kan kemenang kebangkota selalu menemukan hal ini nama beda binnya beda gambar sama muka sama KTP lain macam deh ya Pak kemudian isu ketiga isu bersifat konstruktif isu ini lebih modrat daripada kedua isu yang lain ada diskusi publik ada hearing dalam mitigasi problem solving nah inilah yang kita lakukan saat ini isu yang bersifat konstruktif kita mengajak diri bagaimana sih melakukan penyelesaian dan memitigasi atas sebuah isu-isu yang terjadi kalau bahasa dari yang dari kemenang pemutus selalu mengatakan Baksur Masair atau Muzakaro atau apalah namanya jadi hari ini kita sedang melakukan isu yang ketiga isu yang bersifat konstruktif nah cara melawan-melawan isu dan problem statement serta problem nasional yang terjadi sebenarnya kembali kepada diri pribadi kita harus mengalahkan diri kita dulu jadi kalau kita bisa mengalahkan diri kita dulu kita akan kuat dan sangat mudah mengatasi hal ini walaupun ini tidak akan hilang karena hidup ini hanya dua warna kalau tidak hitam putih tidak ada hidup di agua-agua di tubaya paling tidak mengurangi warna dominasi lebih banyak putihnya atau hitamnya ini sebuah usaha apa solusi pertama satu lawan karakter crack mentality jadi crack itu kepiting kalau kita beli kepiting di disini apa ya pajak atau pasar namanya kalau tempat jualan pasar kita beli kepiting itu misal 10 kita taruh dalam baskom satu naik tariknya naik lagi satu lagi kebawah itu egois yang kedua sering iri ketiga sering marah keempat suka komplit kelima sering ngomongin orang keenam kurang rasa empati ketujuh suka membuli kegelapan suka merendahkan orang ini terjadi pada diri kita ini terjadi pada kita disuruh jangan kita kibah seperti makan daging saudara sendiri kibah juga disuruh kita jangan marah marah karena marah itu dekat dengan setan marah marah juga kita kita tahu ya kan hadisnya kita tahu ketika Umar bin Khattab duduk dengan Usman Nabi datang ada orang marah marah Usman diam Nabi pun senyum begitu masuk lagi orang barui lagi marah 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 juga Usman Nabi pun pergi tanya tanya sama sahabat nabi Nabi waktu datang mereka dekat si Usman begitu dia marah semuanya setan dekat si Usman pergi aja lagi kita tahu itu tahu mas pap tetap aja ini yang disebut dengan crack mantanity nah ini supaya untuk refreshing sedikit saya putar videonya ada suaranya yang untuk refresh aja masalah crack mantanity hasil apa ini simak sambil saya rehat dulu ini lah crack mantanity nya suara aja gak itu suara aja ya harus seru selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati